Hai, Superfellas, apa kabar? Pada video kali ini kita akan berbicara tentang trend ICT di tahun 2021 bersama saya, Albertus Edirianto. COVID-19 memberikan cerita yang memorable bagi industri di Indonesia, terutama karena adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan prioritas, dan juga penundaan-penundaan dalam strategi korporat. Beberapa sektor krusial seperti trading, hospitality, dan juga transportasi cukup terdampak dari adanya COVID-19. Namun, kalau kita lihat dari industri TIK atau telekomunikasi, mengalami dampak yang cukup minor. Sektor TIK ini memperoleh survival effect dari bertumbuhnya demand dari pelanggan-pelanggan terhadap konektivitas internet, serta adanya kebutuhan dari perusahaan-perusahaan dalam melakukan digitalisasi darurat. Beberapa adopsi digital yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2020 dapat dilihat pada pelaksanaan berikut ini. Layanan yang pertama adalah collaboration solution. Layanan cloud computing, terutama SAS, seperti menjadi primadona ketika pemerintah telah menerapkan kebijakan working from home ataupun learning from home. Sehingga mulai bermunculan penyedia cloud computing dengan solusi-solusi kolaborasi, baik itu perusahaan-perusahaan dari nasional ataupun perusahaan global yang memberitahukan ataupun memberikan informasi terkait dengan layanan mereka. Yang kedua adalah consumer-based apps. Delivery layanan digital juga terdorong dari keinginan untuk memberikan experience kepada pelanggan terkait dengan digitalisasi, mulai dari tour virtual, kemudian konser virtual, online audition, dan lain-lain, yang cukup terbantu dengan adanya platform video conference serta aplikasi-aplikasi penunjang yang ditunjukkan untuk memberikan interaksi dari para penyelenggara acara dengan para penontonnya atau menikmat acaranya. Yang ketiga adalah sensor-based solution dan IoT atau Internet of Things. Kebutuhan para perusahaan untuk melakukan monitoring dan juga otomatisasi terhadap proses bisnis akhirnya membutuhkan jasa ataupun support dari IoT yang disupport dengan kustomisasi berdasarkan keunikan ataupun diferensiasi dari sektor-sektor industri tertentu. Yang keempat adalah cyber security. Dengan meningkatnya digitalisasi, maka tantangannya adalah untuk menjaga keamanan digital di mana perusahaan-perusahaan maupun pemerintah sudah mulai menganggarkan untuk meningkatkan cyber security dan juga pengamanan-pengamanan lainnya terkait dengan digitalisasi mereka. Dengan terciptanya behavior tersebut, maka itu menjadi peluang bagi pelaku-pelaku industri ICT baik yang berskala global maupun skala nasional untuk memperluas portfolio mereka. Terutama untuk penyedia-penyedia ICT yang bertaraf global di mana mereka sudah memiliki case study global dan juga sudah memiliki sarana-sarana untuk mengedukasi market dan memberikan pengalaman-pengalaman mereka kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Trend-trend yang ada di 2020 tadi diprediksi juga masih akan diperlukan di 2021. Namun, akan terjadi perubahan mindset sedikit dari perusahaan-perusahaan korporasi tersebut sehingga mungkin akan menyesuaikan atau perlu adanya penyesuaian dari para stakeholder. Yang pertama adalah konservatif digital adoption. Dengan semakin berhati-hatinya perusahaan dalam mengeluarkan anggaran, maka diperlukan juga effort dari penyedia layanan ICT untuk memberikan pendampingan, kemudian case study, dan juga konsep-konsep yang berguna bagi mereka untuk menerapkan digitalisasi secara lebih bertahap dan juga lebih sistematis. Yang kedua adalah potensi pergeseran mindset bagi perusahaan untuk melakukan vendorisasi ICT. Dengan adanya rencana-rencana transformasi digital yang mereka perlukan, maka akan diperlukan juga waktu-waktu bagi internal mereka untuk melakukan development. Namun, hal itu akan sulit apabila mereka melakukan secara in-house sehingga mungkin akan bisa diperlukan kebutuhan-kebutuhan penunjukan vendor dan juga kolaborasi-kolaborasi partnership dengan vendor-vendor penyedia jasa ICT. Yang ketiga adalah potensi pergerakan bisnis menuju Indonesia Timur. Karena kita lihat Indonesia Timur masih belum banyak teroptimalisasi dan juga masih dianggap sebagai salah satu blue ocean dalam bisnis, baik itu bisnis segmen tertentu ataupun segmen-segmen yang sudah masif. Lalu Indonesia Timur juga dapat dijadikan sebagai salah satu kandidat untuk Indonesia dalam melakukan rebound di tahun 2021. Berikutnya adalah strategi lokalisasi di mana perusahaan-perusahaan akan bergerak secara lebih localized dengan bekerjasama melalui peran dari para vendor-vendor lokal, baik itu vendor global yang masuk ke Indonesia ataupun vendor nasional yang masuk ke lokal untuk dapat memberikan taste lokal kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Lalu adanya digital awareness improvement. Dengan semakin bergesernya mindset perusahaan-perusahaan untuk mencari referensi secara online, maka perusahaan-perusahaan penyedia pun juga akan meningkatkan awareness mereka di channel-channel digital dan juga melakukan engagement secara lebih digitalisasi kepada perusahaan-perusahaan. Lalu juga ada ekosistem based business development di mana untuk program revitalisasi dan rebound bisnis yang ada di Indonesia pada saat ini mulai diarahkan untuk dapat diintrigasi antara beberapa lintas stakeholder. Yang dimaksud adalah menggabungkan beberapa stakeholder tersebut dalam satu platform sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dari penyedia-penyedia awal, penyedia layanan finansial, sampai end-usernya. Lalu juga akan ada peningkatan demand terhadap big data dan machine learning. Perusahaan-perusahaan banyak membutuhkan bantuan dalam melakukan pemantauan, memberikan saran, dan juga memberikan bantuan pemilihan decision making dalam proses bisnis yang dilaluinya. Sehingga peran dari machine learning dan big data dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk dapat menuhi kebutuhan yang unik tersebut. Dan yang terakhir cukup menarik, yaitu program digitalisasi nasional berupa target penerapan layanan 5G serta TV digital di Indonesia, di mana pada tahun 2021 akan menjadi stepping stone bagi perusahaan-perusahaan seluler untuk mulai mendeploy layanan-layanan ataupun infrastruktur 5G mereka di Indonesia. Secara regulasi, Kominfo juga sudah memberikan lisensi atau izin frekuensi kepada tiga perusahaan yaitu Telkomsel, Trihats, dan juga Smartfriend. Sedangkan di ranah TV digital, Kominfo juga memastikan bahwa di tahun 2021 akan menjadi salah satu stepping stone, sehingga transisi untuk ke TV digital akan bisa dilakukan secara sempurna di tahun 2022 akhir. Dengan diprediksi meningkatnya survival mode dari para perusahaan-perusahaan di tahun 2021, maka hal ini menjadi peluang bagi penyedia solusi ICT untuk melakukan penyesuaian pendekatan berdasarkan dengan adopsi new technology, new policy, dan juga new consideration dari perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu, katalisator industri di Indonesia akan didorong dari industri pariwisata, transportasi, manufacturing. Namun ICT akan menjadi salah satu key player, karena dengan adanya ICT, maka itu akan menjadi enabler untuk mencapai transformasi digital pada vertical industry yang lain. Spire merupakan perusahaan yang dapat menyediakan kustomisasi studi ataupun penelitian terhadap industri-industri terkait untuk mengetahui behavior, kebutuhan, dan juga kompetisi yang ada di industri tersebut. Tertarik untuk mengikuti dan juga mengetahui industri yang ada bidik? Let's get in touch with Spire! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, dan juga sebarkan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan See you on next video! Bye! Bye! Sampai jumpa di video ini,